Intro Halo teman-teman penikmat game gratisan ya Akhirnya hari cepat telah tiba Oke ini merupakan hari pertama di bulan Desember teman-teman Dan hari ini kita bakal dapet 2 game gratis dari Epic Games Ada Jitsu Squad dan ada Mighty Fight Federation Kita bakal main keduanya Jitsu Squad ini jendernya ada Action Fighting dan Indie Fiturnya co-op, controller support, multiplayer, single player Oke disini kita bisa co-op juga Tapi co-opnya cuma co-op lokal ya teman-teman Untuk spesifikasi gak perlu ditanyain ini ringan banget Dan untuk Mighty Fight Federation Ini jendernya udah fighting doang Dengan fitur kompetitif, controller support, dan multiplayer 2 game ini kita bisa multiplayer semua teman-teman Untuk rating ya bisa dibilang gak gitu oke Tapi ntar kita bakal cobain aja Dan untuk spesifikasi ini juga ringan Jadi langsung aja kita mulai Langsung aja kita pilih story teman-teman Habis itu kita new game Ada 3 pilihan difficulty Kita pilih yang tengah-tengah aja ini Harusnya yang medium Oke dan disedihan ada 4 pilihan karakter utama di game ini Kita bisa main multiplayer sama teman Tapi lokal doang cuy Lokal co-op Jadi harus ada di satu tempat yang sama Gak bisa online Ada hero, ada baby, ada jazz, ada aros Kita bakal pake yang ini aja Ini keliatannya karakter utama yang paling keren sih kayaknya Seperti biasa di awal game bakal ada storynya Habis itu bakal ada tutorial Cara jalan, cara nyerang Habis itu kita bakal pemanasan sebentar cuy Lawan musuh-musuh yang jumlahnya gak gitu banyak Dan bisa dibilang gameplay utamanya baru dimulai Ketika kita udah masuk ke dalam kuil ini teman-teman Kita bakal lawan banyak banget musuh disini Buat saran aja rekomendasi Kalo misal kalian main game ini Mending pake joystick aja cuy Daripada pake keyboard Karena kontrolnya lumayan ribet ternyata Ya ininya dua tangan kalian bakal stay di keyboard Dua-duanya Ajar ini susah loh Walaupun kita pilih difficulty medium ya Tapi ini cukup susah Aku udah mati satu kali tadi Oke oke Ntar-ntar Waduh dateng lagi ada si ikan-ikan Oke oke Kita bisa ngeluarin pedang api nih Damagenya lebih gede harusnya Karena gak ada keterangan damage disini Jadi ya kita ngira-ngira aja nih Darah musuhnya kira-kira tinggal berapa Ya intinya disini Kita main hack and slash ya teman-teman Anjir kita kena serangan lagi Darah kena niket cuy Waduh Gak ada darah gitu kak disini Darah kayak ngedrop darah gitu Dari awal main loh gak dapet darah Astaga Darahku tinggal dikit tuh Yang warna biru tuh Yang warna merah itu berbuat Semacam ulti kayaknya Ntar anjir kena lagi Astaga Wah darahku tinggal Sedikit Udah kritis Ini yang lempar bom Astaga ini bikin Bikin ribet banget nih Yang lempar bom Darah 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 Anjir Tinggal segaris Darah 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 Waduh Mati lagi Oke ini nyawa terakhir kita Teman-teman Waduh Waduh Ternyata Susah juga ya Ini difficulty medium Dan apakah Game nya ini memang Pelit item healing Atau gimana Aku gak tau juga Oke Anjir Ngelempar bom lagi Ini yang ngelempar bom Harus segera di Dikalain Mungkin ribet anjir Oke Uh lala Nice Apakah gak drop darah Oke kita ambil-ambil dulu Ya dia ya Sebelum waktunya habis Oke Nice Kita bakal keluar dari kuil Eh ntar di sebelah kiri Atas tuh apa tuh Ada item yang gak akan ambil Teman-teman Waduh Dan kita udah keluar dari kuil Misi terakhir kita Adalah Defeat 40 ninja Untuk nyelesaikan Training kita Teman-teman Oke Dengan darah segini Apakah aku bisa Oke agak gak yakin Tapi yaudah Kita coba dulu aja deh Kan hack and slash doang ya Kita tinggal Spam-spam aja ini Sambil nge-dude Ngindar Bentar gak bisa Dude troll disini Kita bisa nangkis Tapi Kontrolnya agak ribet Memang yang paling bener Pake joystick Dan main ini Anjir Karena aku tinggal dikit Cuy Waduh Musuhnya banyak banget nih Ada yang Pake pedang Ada yang mirip Kayak wolfrin Pake cakar itu Oke Musuhnya tinggal 25 Anjir ini apalagi nih Makin rame cuy Wah darah 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 Oh tidak Anjir darah Ku tinggal dikit Wow Apa nih San Shin Shin Yoken Oke Pencet X doang Oke Let's see Oke Sepertinya ini ultinya Teman-teman Tinggal 17 musuhnya 10 Tinggal 10 Itu ultinya tadi Wih Tiba-tiba aktif sendiri Ada semacam notifnya Oke Tinggal 6 Tinggal 6 Bisa nih harusnya Anjir ada yang lempar bom Astaga Oke oke Tinggal 4 Bisa nih Tinggal dikini bisa nih Bentar-bentar Yang bom ini Kita menjauh dulu deh Oke Nice Oke tinggal 1 Uh lala Oke Kita Berhasil Kelarin Stage pertama ini Teman-teman Walaupun nyawa Tinggal 1 doang ya Yang terakhir ya Oke Kita bakal pindah Ke game yang satunya Teman-teman Dan kita sampai di Mighty Fight Federation Teman-teman Ada beberapa pilihan mode Ada arcade Ini ya mirip Seperti game-game arcade Semacam namatin Kayak Tekken Versus online play Aku tadi udah mau nyoba Online play Tapi game ini Saking sepinya ya Gak dapet cuy Gak dapet Teman main Jadi kita versus aja Lawan AI Disini teman-teman Ada beberapa pilihan Karakter yang cukup banyak Ada karakter dari Game lain juga Ada si Miriam Ini kalo gak salah Dari Bloodstained Sama ada ini Tool Jam ini Kayaknya pernah digratisin Juga sama Epic Games Dan ada Yuka Laylee Ini juga udah pernah masuk Ke episode-nya EGG Game-nya dia Kita bakal pake Si mbak ini aja Mbak Miriam Color 1 Kita tambah AI AI-nya Terserah deh Yang mana aja deh Ada banyak ya Ini apa nih Killbot Ada robot juga Ini gak tau Ini kayaknya karakter Yang asli dari game ini Sepertinya Ada apa lagi Kita liat dulu deh Karakternya Wih Stingray ini Apa lagi nih Ini robot lagi Sama ini aja deh Oke Uh lelah Nice Kemudian kita bakal Pilih tempat Bertandingnya Teman-teman Kayaknya disini Asik deh tempatnya Dan gameplaynya Mulai teman-teman Ini di acara Ulang tahun Bocil Jepang nih Oke Lagi-lagi di game ini Dua tahun Kalian bakal Stay di keyboard Kita hari ini Gak pake Moss sama sekali Teman-teman Oke Uh ini serangnya Enak nih Kita bisa Pindah mode Ntar-ntar Anjir Kok bisa diserang Ah itu I see Oke Kita bacok-bacok lagi Kita pindah mode Ada mode merah Ini jadi Setiap Setiap karakter Jurusnya beda ya Wih Dia ulti Dia ulti Uh diapain Waduh 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 Kok ganas banget Anjir Kita Kita coba deh Ulti deh Bisa kena gak ya Oke Apa ini Ultinya Ada semacam Papan-papan Lukisan-lukisan Gak tau Dia di bloodstain Apakah jurusnya Berkaitan dengan Itu atau enggak Ini karakter kita Mana anjir Oh Di sebelah kanan Oke oke Uh mati satu Darah kita paling banyak nih Karena kita gak kena serang dari musuh Kita main aman dari tadi Oke oke Ntar-ntar Ganti mode lagi deh Wih Ada yang mati lagi tuh Oke oke Ini kayaknya kalau jadi Bahan mabar sama temen Lumayan seru ya Karakternya juga lumayan banyak Jurusnya juga beda-beda Oke Ganti-ganti mode lagi deh Ada tiga mode nih Si Miriam nih Mode biru Merah sama kuning Ntar-ntar Bisa ulti lagi gak ya Ulti-ulti Enggak Enggak bisa cuy Aduh darah ku tinggal dikit tuh Ntar-ntar Mau ikut nyerang Tapi takut keserang Jadi mode nih Yang mode biru ini Lebih oke nih Nah serangannya kayak gitu Lumayan jarak jauh serangannya Ntar-ntar Loncat-loncat-loncat Kita-kita dikejar nih Sama yang ungu nih Robot-robot Anjir Oke Sisa nyawa kita tinggal berapa Eh dia ulti lagi Dia ulti lagi Oke gagal temen-temen Oke kita serang aja nih Dari belakang Bilih strike piece itu Tari-tari-tari Wah anjir Oke Waduh kita mati satu kali temen-temen Waduh Waduh Oh sisa nyawa kita tinggal satu itu Oh kelihatan ada Ada buletannya tuh ternyata Nyawanya Oke Kita serang-serang gini aja lah ya Sampai dia mati Nah Gini nih Mantep Ini main apa nih Oh bisa ulti lagi Aku masih gak ada ini Konsep ultinya si Miriam ini Oh Selama musuhnya kena putaran Lukisan itu Dia bakal Nge-hit terus Oke Apakah udah kelar Uh lala Ya Game-nya cukup singkat Kuralby Gameplay dari Mighty Fight Apa tadi namanya Ya itulah bagaimana Seperti ini Temen-temen Sekian aja gameplay dari Jitsu Squad dan Mighty Fight Federation Temen-temen Kedua game ini sebenernya Oke-oke aja sih Dan yang pasti bakal seru Kalau dijadiin bahan mabar Sama temen Untuk Jitsu Squad Sayang sekali Mabarnya cuma bisa lokal ya Kalau bisa online Bakal lebih bagus lagi Dengan saiz sekitar 1,58 giga Untuk Jitsu Squad Dan 3,15 giga Untuk Mighty Fight Federation Buat kalian yang lagi Nyari game ringan Buat mabar sama temen Nyari seru-seruannya doang Menurutku Dua game ini Bisa deh Buat dicoba Dan di minggu depan Kita bakal dapet Dua game gratis lagi Dari Epic Games Temen-temen Yang pertama ada Giga Best Dan Predecessor Jadi kurang lebih buat episode kali ini Kayak gitu Thank you udah nonton Ketemu lagi di EGG episode berikutnya Sampai jumpa